Hai assalamualaikum guys yo balik lagi dan saya Vian di video kali ini saya akan bermain game Black Clover M jadi guys ini game ya bisa dibilang baru banget rilis di Playstore Indonesia rilisnya di tanggal 27 November terus ini game developernya dari Garena jadi kalau kalian yang mau main ini game atas status kan ya link di deskripsi langsung di cek aja guys sudah masuk ke tahap prolog sekalian tutorial disini saya mau tahu dulu ke kalian pas masuk ke ini game wajib update sama ngikutin storynya tapi bisa di skip atau dilewatin karena ini game bisa dilihat sudah bahasa Indonesia buat grafik ini unreal engine langsung guys kita jalan aja kayak open word gitulah saya bakal main atau kaganya belum tahu ya karena disini kan gamenya sistem gacha dan saya masih kadang-kadang mikir kalau developernya dari Garena udah tahu pokoknya si Asta itu pengen nikahin Sister Lily ya tapi Sister Lilinya dijadikan musuh buat arahin Asta dijadikan kayak iblis gitu ya Yunonya sudah jadi ini sudah jadi raja di sped yang kalau main judi tuh pokoknya tahu lah ada kayak kupang sepet apalagi kupang sepet beda ya beda habis itu ada love sama itu kriting nah di antara empat itu ya sama joker joker tuh ya anggap aja musuhnya ya dunia satu langsung quest aja jadi kita yang kayak cerita-cerita tuh di-skip-skip aja disini tumen-tumenan loh ya LD player lancar-lancar ya game yang model begini langsung aja kita mainnya berapa lama nih guys 30 menit kah atau gimana sampai minimal gacha lah ya sampai kebuka gitu dia udah ke kerajaan kloper ya nah ini ada questnya ada capturenya ada petunjuk-petunjuknya gitu pokoknya Asta ini dari desa Hage gitu mencari buku sihir ya nah ini musuh Asta pertama Asta pas ngeluarin apa buku anti sihir langsung dilawan aja di sini ada scan animenya juga kah nah ini musuh Asta pas ngeluarin apa buku anti sihir oh 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 putar maju putar mundur ini oh jika jika juga seorang jika 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 yang jika jika Maju 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 Nah disini ya Muncul Grimoire nya dia Grimoire Clopper bintang 5 3, 4, 5 Semanggi 5 Semanggi kan 4 kan Clopper kah semanggi kah Pokoknya Intinya dia Pokoknya dapet Grimoire Antisihir Semanggi Semanggi 3 Clopper itu kerajaannya 3 itu punya Leluhur Yuno 4 Astag 5 Kayak bentuknya Ini Clopper ya Eh clover Apa Griting Iya kan Cepet kipas Griting Ya kayak griting Pokoknya Nah disini baru kita ngeri ya Ngumpulan Disini musuh Ada Stacknya juga Kayak ngumpulin berapa poin Buat ngeluarin ulti Asya Wow Cirikas Asta banget ya Ya disini storinya ga tau astanya sampe yang dia nyerang kesepet gitu kah pas lawan itu si siapa yang grupnya di sped itu tuh gue lupa di episode berapa itu yang dia kombonya sama Yami ya sebelum ini jadi sihir langsung aja soalnya yang kayak gitu tuh lama banget fokus ke gamenya aja yuno masuk di tim kita semanggi 4 apa ini guys ada sistem kartunya juga nah prolog lagi ada dialognya game berarti apa oh cutternya masukkan di Asta oke ada pasifnya gitu ini naikin levelnya oke ya tinggal kalian atur-atur aja sih ya kalau yang kayak gini pokoknya itulah kita lawan beruang dulu jadi kita gak bisa asal terobos-terobos aja bawa yuno disini karakternya main system bintang ya dan main system great juga Asta sama yuno yang biasa aja SR guys berarti ada yang SR juga ya main system gelombang berarti ya main system wave ya mainnya ya kalau wave itu tuh sehabis monster yang kalian kalahkan ya lanjut lagi ada auto atau enggaknya ditungguin aja dulu ya atau dimainin aja dulu buat grafik ini udah sempurna banget menurut gue ya karena kan andrain engine dan anime dari animenya banget Asta single ya uh tidak single kira gua Asta ikut single juga ya kalau main wave tuh tinggal bawa apa party terkuat kalian aja ya biar gak terlalu ngelamain karena main wave itu tuh menurut gue lama ya ada efek tambahnya juga dong kayak skillnya yuno bisa kombo gitu mantep juga walaupun se apa ya walaupun yang dilawan apa kerocos semua tapi gak harus gitu juga cuman ya langsung ngumpulin sampai 8 dulu masih tebasannya Asta itu kayak pengguna Claymore ya memang Claymore tapi berasa banget fighternya nah disini pas mukul ada downgrade sama upgrade-nya ya nah kayak gitu tuh berarti demek kita lebih maksimal kalau downgrade berarti turun gitu aja namanya jRPG bedanya ini RPG open world kayak 7 connect 2 gitu lah gak tahu dah itu 7 connect nasibnya gimana yang kedua kan sudah ultah juga kan kita balik ke desa 6 bulan kemudian Asta sudah masuk di Black Bull kah belum guys nih Clover baru mau ngeliatin nanti aja lah kita maju-maju aja dulu kalau Clover itu tuh yang keriting langsung aja disuruh cari bahan disuruh cari bahan Buat fitur-fiturnya ini masih banyak yang kekunci Langsung aja Ada tiernya juga dong Gacha 10 kali awalan Bagus satu aja ya Kita dapat gel Oh campur kartu juga Ini Apa kakaknya siapa itu Gue lupa Malah dapat ini Asisten raja Kita dapat makna juga Dapat si itu yang pencinta ading surang Kita dapat partnernya Yono Ini yang pengendali pasir Apa lo gue guys Muka-mukanya Ini siapa Tidak guna guys Kamu siapa Ini Ini yang naksir Yono kah Eh Yono Yami kah Iya Dapat Charlotte kita guys Lumayan Lumayan Dapat Charlotte dong Yang suka sama Yami Yono Aku tadi nyebut Belum lanjut Kita terima dulu Hadiah awalannya Ya Agak bisa diterima langsung kah Sayang banget guys Tidak bisa langsung terima semua Fiturnya Ya Gacha aja dulu ya Kan ada 100 WSB tiket Bukan 120 diamond ya Kita carinya sih Yami Ini aja ya Hoki gak hoki Dapat dia Wakil Sementara ya Sudah gitu doang Ini dia Monst, spade Yang ngalahin Satu kali Lupa guys Itu musuhnya Astaga di awal juga kan Tepan aja dulu Tepannya dependa The buffer The buffer Kita ganti The buffer Yang hijau Langsung kita mulai Jadi harus disimbangkan aja Sih Gameplaynya Sudah full auto Nah disini ada Elemennya ya Anggap aja ini api Anggin sama air Kayak gitu aja loh Kayak gitu aja loh efeknya terlalu ngeri demikiannya mah biasa aja masuk gelombang 2 jadi hadiah awalnya cuma itu aja ya menurut gue betcha ya oh oh yossha yossha Confirm aja Lanjut lagi Oh disini Disini apa sih maksudnya Bingung aku Pokoknya main aja dulu ya Nanti aja ngepahamin Ya mending itulah Speed naik Attack naik Critical ikut naik Maju Gelombang 2 Ya disini kalau salah 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 kata Ya sorry Oke Dikit lagi Langsung tumbang Kita skip aja Kita skip aja Oh Kota Istana Kika Di Di Klopir Nah disini ada login harian Login harian juga Login harian Berarti ada 3 login Masih dapat rewat aja ya Gita Masih ya Tapi ya lumayan lah Disini Cari yang gratisan aja Eventnya Dilihat aja ya Tuh Ini hadiahnya Kelarin Captor Ya Rewatnya sih Lumayan Tapi rewat yang dipesan Awalan itu Kurang Menurut gue ya Main Disuruh login 90 menit Toko Ini kalau mau beli ya Sudah gitu doang Sudah gitu doang Itu tujuan Asta kedua ya Kita masuk desa Eh desa Kota Istana Kika aja dulu Begitu mulu Kam Sekejarnya kayak terulang-ulang Dunia 1 Ya jadi menurutkan gimana Pasas ini game seru Rekomen Main aja Dulu Gak ada lagi Gak ada lagi Gak ada Yaudah Main Oke Dadah Gak ada lagi 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 Gak ada lagi